Terima kasih telah menonton Bisa bernafas lega Meskipun belum selesai secara keseluruhan Amanda kini berdiri di depan kaca Sambil memandangi perutnya yang kian membuncit Ia masih tidak menyangka Jika ada dua bayi yang tumbuh di dalam rahimnya itu Pantas saja pertumbuhan perutnya seperti tidak wajar Tak lama setelah itu, Arka datang dan tiba-tiba memeluknya dari belakang Kedua tangan suaminya itu tampak memegangi perut Amanda Belum dikasih tahu ya, jenis kelaminnya apa Tanya Arka pada Amanda Kata dokter belum kelihatan, Kak Karena mereka masih menutup rapat bagian itu, masih malu kali Tapi aku udah siapin nama buat mereka Ujar wanita itu seraya tersenyum, menatap Arka di pantulan kaca Oh, iya Siapa namanya? Kalau cowok-cowok, namanya Aska dan Afka Hem, terus Tanya Arka seraya mengelus perut istrinya Kalau cewek semua, amalah dan amannya Kalau cewek cowok Kalau cewek cowok ya, ambil aja salah satunya Artinya apa? Tanya Arka lagi Kalau Aska artinya baik, jernih Aku berharap dia baik dan hatinya jernih kayak kamu Arka tersenyum lalu mengecup kening wanita itu Afka, artinya apa? Afka itu pejuang keras, biar dia jadi pejuang keras kayak aku Kalau amalah Amalah artinya suci murni, kayak cinta kita ke mereka Kalau amannya artinya harapan Supaya mereka menjadi harapan yang baik untuk kedua orang tuanya Bagus enggak? Arka makin mempererat pelukannya, ia mengangguk lalu mencium pipi Amanda Aku suka nama-nama itu Ujarnya kemudian Kalau kamu, udah kepikiran namanya siapa? Tanya Amanda Aku sih tadinya pengen yang praktis aja Kayak siang malam, pagi petang Amanda tertawa kecil Itu mah bukan nama, kayak rumah makan padang Ujarnya disambut gelak tawa oleh Arka Eh bagus loh, coba aja nama anak kita pagi senja Atau sunrisa, sunshine Keren kan? Iya sih, tapi ntar jadi aneh enggak? Tanya Amanda lagi Ya enggak apa-apa, jadi unik Ujar Arka Iya sih Ada lagi, pelangap longo, petantang-petenteng Ih, itu mah makin ngaco lagi Kali ini Amanda memukul tangan Arka Suaminya itu hanya tertawa-tawa Kemudian, ia kembali mencium Amanda I love you Bisiknya di telinga wanita itu HMMH Amanda memejamkan mata dan menggerakkan lehernya Agarnya nafas Arka yang terhembus di sekitaran telinga dan lehernya tadi Membuat wanita itu merasakan sebuah sensasi kegelian Melihat semua itu, Arka tadiam begitu saja Ia kembali berbisik di telinga istrinya itu Aku tambahin lagi ya, biar jadi kembar tiga Amanda menolehkan kepalanya dan mendapatkan bibir Arka Arka pun membalas istrinya itu, sambil tangannya mulai berselancar Amanda menarik sendiri setiap helai yang menutupi kecantikannya Arka merasa begitu senang dan menang Ternyata semakin bertambahnya usia kandungan, semakin membuat keinginan wanita itu menggebu-gebu pula Bila ada wanita di luar sana yang justru malah menjadi malas akibat kehamilan Namun itu tidak berlaku bagi Amanda Arka termasuk beruntung, karena kehamilan istrinya tak terlalu membawa masalah Malah gairahnya meningkat tajam Mata Amanda sudah sangat mengharap, sementara Arka masih betah dengan permainannya Ia membuat wanita itu benar-benar seperti melayang Karena sudah sangat dikuasai kehendak, namun Arka tak kunjung memberikannya Amanda pun kini membalas Ia dan Amanda mengerang bersama, mereguk setiap kenikmatan yang hadir di dalam raga mereka Malam mulai beranjak, rangan demi rangan khas Amanda kembali mewarnai ruangan itu Entar sudah berapa rangan dan racauan yang didengar oleh dinding kamar itu Terhitung sejak mereka tinggal di sana, percintaan mereka terbilang intens Arka selalu bisa membuat Amanda terngiang-ngiang akan permainannya Dan membuat wanita itu selalu memintanya lagi dan lagi Sementara Arka sendiri merasakan kenikmatan lebih, ketimbang dulu saat ia bersama Maureen Maureen telah berjalan ke sana-sini, jatuh di pelukan banyak lelaki Tetapi Amanda, ia mendapatkan wanita itu dalam keadaan belum pernah tersentuh pria manapun Itulah yang membuat Amanda lebih dicintai oleh Arka Meskipun rasa untuk Maureen di hatinya, tak pernah hilang begitu saja Kak, kamu maukan nikahin aku secara resmi? Tanya Amanda pada Arka yang kini masih berada di atasnya Arka bertumpu pada kedua tangan agar tak begitu menekan bayinya Pemuda itu mengangguk pasti Kita akan meresmikan pernikahan kita, secepatnya Aku gak mau, anak kita lahir tanpa ada nama aku di kartu keluarga Kan aku bapaknya Amanda tersenyum Janji jangan tinggalin atau selingkuhin aku ya, kak Aku udah melakukan hal yang sangat besar, dengan mau menikah resmi sama kamu Kamu kan tahu, dulu aku selalu berprinsip untuk tidak mau menikah Aku gak percaya pernikahan, dan tolong jangan kecewakan aku Karena aku akan sangat menyesal, kalau langkahku ini salah Aku jamin, kamu gak akan salah langkah Aku janji akan berusaha menjadi suami yang baik untuk kamu, dan ayah yang baik buat mereka Arka bergeser sedikit, lalu ia memberi sentuhan-sentuhan kecil di perut Amanda Tampak bayi-bayi mereka memberi respon, dengan membuat gerakan-gerakan Arka dan Amanda sama-sama tertawa Dek, lagi ngapain di dalam sana? Tanya Arka seakan bayi-bayinya tersebut dapat menjawab Mereka kembali memberi respon, kali ini lebih aktif ketimbang tadi Amanda Ham, kamu tuh cantik banget, tau gak? Amanda tersenyum, sementara Arka mencium perut Amanda seraya menatap istrinya itu Aku mau kamu kayak gini terus, aku seneng lihat kamu hamil Seneng gimana? Tanya Amanda Ya, rasanya bangga aja Bangga kenapa? Tanya Amanda lagi Karena itu hasil perbuatan aku Amanda memukul tangan Arka seraya tertawa Iya, ini gara-gara kamu nih Jadi melendung begini Tadinya aku punya rencana apa, malah sekarang jadinya apa? Rencana apa, hayo? Rencana mau minta cerailah, kalau dia udah lahir Eh, gak taunya perut aku bukan berisi dia, tapi mereka Jadi mikir panjang kalau cerai Takut dibilang hasil kumpul kebokan? Tanya Arka seraya tertawa Bukan itu, takut gak ada yang bantuin ngurus Keblinger aku kah, ngurus dua bayi Ngeliat anak Rani yang udah gak bayi aja, aku pusing Apalagi ngurus bayi Oh, jadi nikah sama aku cuma supaya ada yang bantu ngurusin mereka Ya iya, enak aja kalau kamu gak mau ngurus Udah kamunya paling enak, nyemprot doang Aku yang hamil, aku yang begah Arka dan Amanda sama-sama tertawa kecil Tapi enak kan? Goda Arka Ya, enak Tapi lama-lama berat juga Entar awas aja kalau kamu gak ikut ngurus Aku ngamuk, liat aja Hahaha Arka makin tertawa Apalagi kalau aku repot ngurus anak Terus kamu sibuk main game online Terus kamu mau apa? Ngebanting HP aku? Tanya Arka Aku daftarin di berbagai lomba dan kamu harus menang Biar dapet duit buat bayar babysitter Lagi dan lagi Arka pun tertawa Nggak kok, sayang Aku akan bantu urus mereka Janji, iya Iya, janji Pagi Amanda dipenuhi dengan senyuman Setelah seharian penuh bercinta dengan Arka hingga beberapa kali Kini pandangannya hampir berubah total Bahwasannya pernikahan itu tak seburuk yang ia kira selama ini Jika menikahi orang yang tepat Maka akan ada banyak kebahagiaan di dalamnya Jujur saat ini ia bahagia Namun dirinya tak ingin terlalu dalam tenggelam dalam euforia Mengingat pernikahan mereka baru seumur jagung Kalau masih dibawa setahun mah Belum kelihatan boroknya, Amanda Rani berujar di dalam grup WhatsApp yang berisi ia, Amanda dan juga Nindya Udahlah, Amanda Nikmatin aja Ujar Nindya mendukung Amanda Entah mengapa ia agar risih dengan sikap Rani akhir-akhir ini Loh jangan matahin kebahagiaan orang, Ran Ujar Nindya kemudian Ia mengetik kata-kata tersebut sambil menahan dongkol di hatinya Gue bicara fakta, Nin Semua orang menikah di tahun pertama itu, ya manis Entar lo liat di tahun-tahun berikutnya Amanda sejatinya agak terganggu dengan ucapan Rani tersebut Namun ia menepis semua itu dengan mengatakan Gue pokoknya, cuma mau nikmatin segala kesenangan ini dulu Sisanya nanti, urusan belakang Ujar Amanda Benar apa yang ia katakan di dalam grup chat tersebut Bahwasannya tak ada yang perlu dikhawatirkan Selama masih bisa dinikmati, ya dinikmati saja Tak usah terlalu memikirkan bagaimana endingnya nanti Amanda, kamu udah siap? Tanya Arka seraya mendekat Arka memeluk Amanda dari belakang, sebuah kebiasaan favorit terbarunya Kak, ntar kamu mulai lagi nih Amanda mewanti-anti Aku udah mau berangkat, loh Ujarnya lagi Arka tertawa Aku gak ada niatan kesana, Amanda Kamu aja yang mes asteris M pikirannya Tukas Arka kemudian Ya tapi sentuhan kamu tuh, bikin pengen tau gak? Protes Amanda Makanya kamu, tiap aku peluk gini Ya kamu mikirin hal lain, jangan mikir ke arah sana mulu Kalau mikir ke arah sana terus ya, basah Gak bisa, soalnya kebayang-bayang Dek, mama dek Arka berbicara pada bayinya Mama nakal, tuh Imbunya kemudian Enak aja, kamu tuh Masih bocil udah gatel Ujar Amanda tak mau kalah Abisnya, tante enak sih Ujar Arka lagi Amanda memukul lengan suaminya itu Kamu mah, suka banget mukul di sini Di bagian ini mulu lagi Gerutu Arka Entar belesek ke dalam loh tulangnya Mau kamu punya suami bertangan kempot? Arka membuat Amanda tertawa geli Udah ah, ayo berangkat Entar malah buka celana lagi Seloro Amanda Lagi-lagi Arka tertawa Amanda lalu mengambil tas Sedang Arka mengambil kunci mobil Pada menit berikutnya Mereka pun bergerak meninggalkan tempat itu Hari itu tim investigasi dari perusahaan Amanda Akhirnya menemukan biang dari masalah Yang ditimbulkan akhir-akhir ini Semua adalah ulah Aryo Susanto Wakil dari kepala divisi pengadaan barang itu sendiri Ia telah menukar bahan baku dengan harga yang lebih murah Dan menjual bahan baku bagus yang biasa digunakan Perusahaan kepada perusahaan lain Dengan harga lebih tinggi tentunya Tak ada yang salah dari suplier Karena mereka mengirimkan barang sesuai yang diminta Dan selama bekerja sama Pihak suplier tak pernah sekalipun culas terhadap perusahaan Amanda Saya gak ngangka Bapak melakukan ini terhadap perusahaan kita Amanda berkata dengan nada rendah Namun syarat dengan kekecewaan Hampir tujuh tahun, pak Kita bekerja bersama-sama membangun perusahaan ini Gak pernah terpikirkan sedikit saja di benak saya Bahwa saya akan dihianati oleh orang yang saya percayai Aryo Susanto hanya menunduk dan tak berkata sepatah katapun Tampaknya ia tahu jika kesalahannya sudah tidak dapat dimaafkan lagi Dengan berat hati, Amanda lalu membuat surat keputusan Bahwa Aryo memang harus dikeluarkan Karena telah dengan sengaja menyebabkan kerugian besar terhadap perusahaan Amanda diam saja Saat Aryo akhirnya dikawal oleh perwakilan tim investigasi untuk keluar dari ruangannya Ia mengambil sebotol wine dan sebuah gelas Namun kemudian tendangan di perutnya membuat ia sadar Jika saat ini dirinya tengah mengandung Amanda tak jadi meminum minuman beralkohol tersebut Ia hanya membenamkan wajah pada kedua tangannya sambil menarik nafas Mencoba menetralkan seluruh perasan yang kini berkecamuk di benaknya Kasian gue sama Pak Aryo Ujar intang ketika jam istirahat telah tiba dan ia makan di kantin seperti biasa Bersama Satya, Denny dan juga Nur, anak dari divisi Id Kasian gue Amanda juga Ujarnya kemudian Gue sih gak kasihan sama Pak Aryo Celetuk Denny Yoi, dia jahat anjay Timpal Satya, lalu menyedot esteh manis yang ada di hadapannya Bisa-bisanya dia mikirin keuntungan sendiri Lanjut Satya lagi Lo yakin itu salahnya Pak Aryo? Tanya Intan pada mereka Maksud lo? Tanya Nur penasaran Bisa aja kan, Pak Aryo itu jadi kambing hitam Ada dalang yang lebih besar dari semua ini Tiba-tiba Rani melintas, Intan melirik ke arah Rani Tatapan matanya kini diikuti Satya, Denny dan juga Nur Maksud lo, pelakunya orang lain gitu? Tanya Satya kemudian Bisa jadi Jawab Intan Mungkin aja Pak Aryo hanya korban atau sengaja dijebak gitu Oleh seseorang yang mengiming-imingi dia dengan sesuatu Lanjutnya kemudian Hem, gue tau nih arahnya kemana Ujar Denny seraya menatap Intan Pasti lo mau menuduh Mbak Rani lagi kan? Tukasnya lagi Gue gak menuduh Mbak Rani Intan membela diri Tapi arahnya kesana, kan? Kali ini Satya menimpali Intinya, gue gak seratus persen percaya kalau Pak Aryo pelakunya Dia itu bergabung dengan Bu Amanda dari sebelum perusahaan sebesar ini Dia dan Pak Robi, kepala divisi pengadaan barang Sama-sama berjuang dengan Bu Amanda dalam membesarkan perusahaan ini Ujar Intan Gak mungkin banget Pak Aryo menghancurkan, apa yang sudah susah payah dia bangun Lanjut gadis itu lagi Iya, sih Denny dan Satya agaknya mulai berfikir Tapi masa iya, Mbak Rani pelakunya Ujar Denny kemudian Ya siapa tau aja, orang dia masuk juga jalur orang dalam kok Bu Amanda yang masukin Mana kita tau isi hati seseorang, niatnya apa, maksudnya apa Ya tapi kan dia udah ditolong Bu Amanda, masa ia jahat sama temen sendiri Sat, zaman sekarang berapa orang sih yang bisa jadi temen di dalam hidup kita? Lo aja deh, hitung temen lo yang bener-bener temen Ada berapa? Satya diam, zaman sekarang memang susah mencari temen sejati Yang ada hanyalah temen yang memanfaatkan kita dikalah kita senang Dan meninggalkan kita, di saat kita butuh bantuan Iya juga sih, tapi ah masa iya? Mbak Rani gitu loh, keliatan baik-baik begitu Cakep pula, walaupun janda Rasanya gak mungkin aja Gue juga tadinya gak mau percaya Tapi ya, ngeliat tingkah laku dia akhir-akhir ini Gue jadi curiga Ya semoga aja emang ula Pak Aryo sendiri dan gak ada sangkut pautnya sama Mbak Rani Ujar Denny lagi Di rumah sakit Liana menangis di hadapan prikiater yang menangani kondisi kejiwaannya Pasca kasus pemerkosaan yang ia alami beberapa waktu lalu Prikiater tersebut membiarkan wanita itu menumpahkan segala beban yang ada di dalam hatinya Agar ia sedikit lega dan bisa berfikir jernih, untuk kepentingan hidup selanjutnya Karena apapun masalahnya, kita harus tetap bergerak Bunuh diri tak akan menyelesaikan masalah Satu-satunya cara adalah, kita harus menerima musibah itu sendiri meski sulit dan berat hati Kemudian mengambil langkah-langkah hukum jika memang diperlukan Sudah, nak Gak usah terlalu dipikirkan lagi Ibu Arka mencoba menenangkan hati Liana, ketika sesi telah usai Hari itu ia sengaja mengunjungi Liana, karena terus kepikiran pada keadaan dan nasib gadis itu Ia takut jika Liana akan bunuh diri lagi, mengingat beban serta trauma yang ia alami sangatlah berat Sampai hari ini saja, ia belum meninggalkan rumah sakit Karena masih harus mendapat perawatan yang intensif Nanti kalau kamu sudah sembuh, tinggal sama ibu ya Jangan lagi di kosan kalau kamu takut Liana hanya mengangguk, ibu Arka pun lalu memeluknya dengan erat Sementara di lain pihak Rianti yang makin getol mencari kebenaran soal gosip yang menimpa Arka, kini dihadapkan pada sebuah fakta baru Bahwa beberapa anak di kampus Arka mengatakan, jika Arka saat ini memiliki kekasih yang tengah hamil Emang benar? Tanya Rianti tak percaya Ia kini masih berhadapan dengan mahasiswi yang memberinya informasi tersebut Ya denger gosipnya sih, gitu Tapi lo coba cari tahu sendiri deh Tanya Maureen Kek atau temannya Maureen Atau si Ryo sama Doni Noh, yang akrab sama abang lo Gue pengen nanya banget sama mas Ryo, tapi takut dia malah ngadu ke mas Arka Kan gue diem-diem nyari tahu soal ini Gue takut kalau nanya ke temannya, terus temannya ngadu, mas Arka nanti malah marah sama gue Ujar Rianti panjang lebar Coba aja ke Maureen atau temannya Maureen Si Chanti sama Widya Boleh tahu gak orangnya yang mana? Hem, jam segini belum datang kayaknya Nama lo siapa sih? Tanya Rianti Gue Siska Gue Rianti, boleh minta nomor longga? Tanya Rianti pada Siska Siska pun lalu memberikan nomornya Gue minta tolong ya, kalau misalkan teman Maureen datang, fotoin dan kirim ke gue Biar gue datengin mereka sendiri Soalnya kalau Maureen, gue pernah berantem sama dia Waktu dia masih pacaran sama mas Arka Gue males nanya ke dia Oh yaudah, deh Ntar gue wain ke Elo Ujar Siska Ujar Rianti kemudian Sama-sama Jawab Siska Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn